Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di channel Abah Itaya Channel seputar penyetingan inverter Dan untuk hari ini saya akan berbagi Bagaimana cara setting untuk inverter Yaskawa Paris Speed G7 Untuk penyetingan dengan menggunakan sebuah potensiometer Untuk setting kecepatannya Dan potensial yang digunakan ini adalah 10kOhm Untuk speed ini 25Hz Dan posisinya masih stop Kita coba tes atau kita coba nyalakan Impatter ini masih dalam mode lokal Artinya untuk penyetingan masih menggunakan tombol kipet Ini inverter sudah menyala Terlihat dari U2 Ini 25Hz Untuk speednya Dan untuk ampernya 2,7A Untuk penyetingan dengan mode lokal Caranya tekan enter Atau data Kemudian setelah nilainya berkedip Kita pilih nilai yang akan dirubah Sampai nilainya berkedip Selanjutnya Untuk menaikkan tombol panah atas Dan untuk menurunkan tombol panah bawah Kita coba naikkan untuk tombol atas Ini 35Hz Kemudian setelah selesai Kita enter Lalu kita escape Ini selesai disetting Dengan kecepatan 35Hz Selanjutnya Untuk mengaktifkan potensiometer Untuk setting speednya Ada beberapa parameter Yang harus dirubah Tapi sebelumnya Kita lihat dulu Untuk penyambungan Dari Tombol Dari potensiometer Untuk warna biru Putih Dan merah Untuk warna biru Ini di posisi AC Yang putih Plus Dan untuk yang merah Di A1 Untuk penyetingan Tekan Menu Ini untuk operasi Kemudian Tekan lagi Untuk quick setting Setelah selesai Kita enter Untuk parameter setting Ini A102 Ini setting 0 PF control Dan untuk mengaktifkan Potensiometer Kita cari B101 Ini settingan 0 Kita ubah menjadi 1 Caranya tekan enter Lalu tekan tombol panah atas Setelah didapat Kemudian kita enter kembali Selanjutnya Untuk B102 Ini untuk Mengaktifkan Untuk Star Imperator Bisa dari Tombol Keypad Ataupun dari terminal B102 B102 Ini setting 0 Berarti Masih mengaktifkan Tombol Keypad Dan untuk Mengaktifkan dengan terminal Kita setting S1 Kita kembalikan lagi Ke settingan Awal Settingan 0 Artinya Untuk menjalankan Imperator Masih menggunakan Tombol Keypad Setelah selesai Kemudian Kita Enter Kemudian Escape Kemudian Lalu kembalikan Untuk Menu Ke posisi Operasi Lalu Enter Posisi Imperator Ini Sudah Mode Remote Artinya Mengaktifkan Terminal Tidak Lagi Mode Lokal Ini untuk Lampu Indikator Nade Remote Kemudian Kita coba Putar Untuk Potensiometer Kita coba Naikkan Ini Sudah Berfungsi Langkah Berikutnya Kita coba Start Untuk Imperator Ini Ini Sudah Menyala Posisi Rema Dengan Speed 25 H Kemudian Kita putar Untuk Potensio Ke arah Kanan Kita Naikkan Dan Untuk Potensio Ini Sudah Berfungsi Naikkan Dan Menurunkan Speed Kita Coba Setting Lalu Kita Turunkan Kembali Untuk Potensio Ini Sudah Aktif Untuk Penyetingan Kecepatan Atau Penyetingan Speed Selanjutnya Kita Coba Stop Untuk Imperator Ini Karena Imperator Ini Selesai Resetting Dengan Potensiometer Mikianlah Cara Setting Imperator Yaskawa Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh